Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya M.E. Sanudin Saya mahasiswa BBG 2022 Kelas 6 Gelombang 1 Di sini saya akan menyampaikan Materi Tentang tugas PPL Di BBG tahun ini Lebih lengkapnya Marilah kita simak Video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat anak-anak Sehat Sebelum pembelajaran Pada siang hari ini Kita mulai Marilah kita berdoa Berdoa Mulai Berdoa selesai Marilah anak-anak Sebelum pembelajaran ini Kita lanjutkan Terlebih dahulu kita cek Kanan-kiri Di bawah meja Di kursi Mungkin apabila ada kotoran Untuk sementara disingkirkan Bisa mengambil proses belajar Sudah semua anak-anak Sudah Kalau sudah Marilah kita lanjutkan Pembelajaran pada siang hari ini Yang Materi-materinya Semuanya LKPD LKPD Lembar kerja peserta Diki Evaluasinya Dan semuanya Nanti sudah Ditayangkan Di Layar yang ada Dekatan Anda semua Selanjutnya Untuk Penilaian LKPD Dan evaluasi Nanti Dikerjakan Suka masing-masing Dan Dikirim lewat Grup Yang ada Di Kelas Anak-anak pada materi Pelajaran tentang Memahami Makna Kejujuran Akan saya Utarakan Akan Bapak Bacakan Nanti Selanjutnya LKPD Untuk Memahami Makna Kejujuran Dalam Bahasa Arat Kata Jujur Semakna Dengan Kata Asidku Atau Sidik Yang berarti Benar Nyata Atau Berkata Benar Lawan Kata Dari Asidku Adalah Dusta Atau Dalam Bahasa Arab Al-Kadhibu Sedangkan Secara Istilah Anak-anak Jujur Atau Asidku Bermakna Kesesuaian Antara Ucapan Dan Perbuatan Kesesuaian Antara Informasi Dan Kenyataan Kedegasan Dan Kemantapan Hati Sesuatu Yang baik Yang tidak Dicampuri Dengan Kedustaan Itu Makna Kejujuran Anak-anak Baik Menurut Bahasa Maupun Menurut Istilah Paham Paham Anak-anak Kalau Paham Akan Bapak Lanjutkan Tentang Pembagian Sifat Jujur Imam Al-Ghazali Membagi Sifat Jujur Atau Benar Sidik Itu Jujur Dalam Niat Atau Berkendak Yaitu Tidak Dorongan Bagi Seseorang Dalam Segala Tindakan Dan Gerakannya Selain Dorongan Karena Allah Subhanahu Wata'ala Jujur Dalam Perkataan Lisan Yaitu Sesuainya Berita Yang Diterima Dengan Yang Disampaikan Jujur Dalam Perbuatan Atau Amaliyah Yaitu Beramal Dengan Sungguh Sungguh Sehingga Perbuatan Duhirnya Tidak Menunjukkan Sesuatu Yang Ada Dalam Batinya Dan Menjadi Tabiat Bagi Dirinya Itu Pembagian Pembagian Sifat Anak Menurut Imam Al-Ghuzali Yaitu Antara Perbuatan Dan Perkataannya Itu Sama Dalam Artian Tidak Berdusta Paham Paham Anak Ada Yang Perlu Dipertanyakan Tidak Ada Kalau Tidak Ada Bapak Lanjutkan Sedangkan Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Perintah Berlagu Jujur Yaitu Di Antaranya Terdapat Dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Disini Anak-anak Bisa mencari Ayat Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Itu Di Google Atau Di Internet Atau Di Materi Materi Buku Ajar Yang Lain Sebagai Referensi Tentang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Intinya Sama Anak-anak Yaitu Mengenai Tentang Berlaku Jujur Sudah Paham Apa Belum Anak-anak Kalau Sudah Paham Bapak Lanjutkan Materi Selanjutnya Tentang Kejujuran Yaitu Tentang Arti Dari Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 8 Wahai Orang-orang Yang Beriman Jadikanlah Kamu Sebagai Penegak Keadilan Karena Allah Ketika Menjadi Saksi Dengan Adil Dan Janganlah Kebencianmu Terhadap Suatu Kaum Mendorong Kamu Untuk Berlaku Tidak Adil Berlaku Adillah Karena Adil Itu Lebih Dekat Kepada Takwa Dan Bertakwalah Kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Teliti Terhadap Apa Yang Kamu Kerjakan Ada Pertanyaan Atau Mungkin Arti Yang Belum Paham Anak-anak Kalau Sudah Paham Ini Bapak Hanya Berikan Tentang Materi Kejujuran Saja Selebihnya Untuk LKPD Lembar Kerja Peserta Didik Bahan Evaluasi Bahan Ajarnya Bapak Kirimkan Semua Di Grup WA Kelas Yang Nanti Juga Langsung Bisa Dikerjakan Dan Dikirim Kembali Ke WA Grup Kelasnya Untuk Memudahkan Dalam Penilaian Dan Pembagian Waktu Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Cukupi Materi Pendidikan Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Tentang Memahami Makna Kejujuran Yang Perlu Kita Tanamkan Pada Diri Kita Selanjutnya LKPD Segera Dikerjakan Bahan Evaluasi Dan Materi Segera Ditindak Lanjuti Dan Diselesaikan Sekian Terima kasih Pelajaran Siang Hari ini Sudah Selesai LKPD Evaluasi Nanti Dikirim Lewat Grup Kelas Sebagai Bukti Untuk Penilaian Siswa Masa Dari Itu Selanjutnya Kelajaran Pelajaran Pada Siang Hari Yang Saya Bimbing Langsung Untuk Berdoa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Berdoa 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 Berdoa